Halo sahabat tani dimanapun anda berada berjumpa lagi di channel Barney Forester menghijaukan bumi tanpa syarat Di depan kita sudah ada salah satu bibit yang di nanti-nanti yang ini sudah berumur hampir 1 bulan kurang lebih 25-27 hari dari penyambungannya Nanti kita akan coba membuat bibit seperti ini dan ini nanti di bagian 4 terakhir akan kita buka Oke teman-teman ikuti videonya jangan lupa like komen dan subscribe untuk mensupport Barney Forester mencapai 100 ribu subscriber Karena di 100 ribu subscriber nanti kita akan bagi-bagi bibit gratis kepada teman-teman Mari ikuti Baik di depan kita sudah ada pohon yang super duper tinggi yang sudah besar Itu pelibiknya kurang lebih 2 jengkal dari tanah Lalu saja kita melakukan eksekusi kita lakukan pengelupasan pada kulitnya Menggunakan pisau Kalau sudah dikelupas kita akan menarik kulitnya seperti ini Oh ini kurang bagus maka kita akan botong ke bawahnya Ini bekas pohon yang sudah kita lakukan penyambungan namun gagal Kita eksekusi lagi teman-teman Jadi kalau gagal itu jangan dibuang karena masih bisa dipakai untuk dijadikan bibit berikutnya Kita kelupas seperti ini Nah itu Kelupas seperti ini Tutup kembali Siapkan entres Kali ini kita menggunakan entres durian baur Nah saya akan pilihkan entres yang terbaik untuk dilakukan penyambungan Kalau atas bagian ini kita buang Kita akan menggunakan beberapa mata tunas ya Dalam penyambungan kali ini Kita buang dulu Dan ini kita ambil Dua Karena kita mau berbagi dengan yang satunya Jadi kita ambil tadi dua mata tunas Sedangkan ini kita ambil dua mata tunas Oke seperti ini teman-teman Nah Jadi kita sudah punya dua mata tunas seperti ini Atau dua entres Kita akan lakukan penyambungan pada pohonnya Jika sudah kita lakukan seperti ini Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan penyayatan teman-teman Perhatikan Kita set pada bagian depan ya Ini depan dan ini namanya bagian belakang Kita set pada bagian depan Sayat memanjang tidak masalah Semakin panjang semakin bagus Artinya Semakin besar kemungkinannya kulitnya untuk Menyatu Dengan batang bawah Oke jika sudah seperti ini sampai lancip ya Langsung segera Kita tancapkan Kita kelupas kulitnya Seperti ini kita tarik seukuran sayatan tadi Oke Tempelkan di salah satu sisi boleh Sisi kanan maupun sisi kiri Atau ke tengah tidak masalah Tutup Karena bagian belakangnya sudah kita lakukan penyayatan Langsung kita ikat Ikatnya jangan sembarangan juga Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu pelan Artinya harus terbiasa dalam melakukan penyikatan Jika sudah kita buang Kita akan sungkup dia Menggunakan plastik Es lilin seperti ini Oke Kemudian bagian bawahnya Kita harus ikat teman-teman Ikat saja menggunakan plastik Oke Kita akan membuat satu lagi Nah untuk yang kedua ini Kita lakukan hal yang sama Kita akan rapikan Kita akan rapikan Kemudian kita potong Setelah dipotong Kita bersihkan Kemudian kita lakukan kembali Pengelupasan kulitnya Seperti ini Dan selanjutnya Kita tarik kembali kulitnya Oke Jangan tarik full dulu Kita tutupkan kembali Kita akan ambil entres Yang sisa tadi Yang dua mata tunas ya Kita akan lakukan kembali penyayatan Pada bagian depan Buat panjang tidak masalah Seperti ini Kita potong belakangnya sedikit Oke Kenapa bagian belakang ini Harus kita potong Tujuannya supaya Dia nempel di kulit yang ini Kulit sebelah sini Yang hijau nih Nah ini gunanya Kalau disini Dia akan menempel Di bagian kambium Di batang Jadi dia akan menempel Double Double nempel Kiri kanan nempel Atau Depan belakang nempel ya Jika sudah seperti ini Kita lakukan Pengikatan Boleh tidak Kalau sayatnya Cuma bagian depan saja Boleh Tapi kan kemungkinannya Lebih Harapan hidupnya Lebih kecil Kalau kita sayat Pada bagian depan Dan belakang Kemungkinan Hidupnya itu Lebih besar Seperti itu Boleh saja Tidak disayat Namun Kemungkinannya kan kecil Nah langkah selanjutnya Kita Gampang Menggunakan Plastik Ini saja Oke Ikat bawahnya Kemudian kita Simpan di tempat Yang teduh Kurang lebih 21 sampai 1 bulan Nah ini Kita akan membuka Yang Ah Tercabut itu Tidak apa Karena ini Bekas cabutan Dari alam juga Kita pindahkan ke Polybag Ya Sama seperti ini Ini juga Cabutan Dari alam Kita pindahkan ke Polybag Tuh Kita akan buka Yang ini Baik kita akan Membuka yang ini Tadi Ini berusia Kurang lebih 25 sampai 27 hari Hampir 1 bulan Teman-teman Lihat pertumbuhannya Karena pertumbuhan Batangnya sudah Besar ya Otomatis Percepatan Tumbuhnya juga Lebih cepat Daripada kita Sambung pada Pohon yang Usia 1 bulan Sampai 2 bulan Itu akan memakan Masa yang sangat lama Sekali Sepertinya ada Di depan kita Lihat Ini teman-teman Nah Ini yang Kita lakukan Penyambungan Di usia yang Masih dini Masih umur 1 bulan 2 bulan Jadi Masih lamban Sekali ini Nanti tumbuhnya Dan ini kita potong Karena kita akan Menjaga Satu Tunas saja Nanti yang jadi Seperti ini Ini saja yang akan Kita rawat Kita bantukan cabangnya Oke teman-teman Demikian dari saya Semoga Teknik-teknik Percepatan Durian yang saya Ajarkan Dapat diserap Dengan baik Dan bagi yang sudah Berhasil Harap lapor dan komen Di video ini ya Yang sudah berhasil Atau yang masih gagal Silahkan Tanyakan saja Kenapa gagalnya Oke teman-teman Mari Supetur channel kita Salam petani Sam Susi bagi kita semua Menghijaukan bumi Tanpa syarat Selamat sore Oke teman-teman Ikuti videonya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Untuk Men-support Borneo Forester Mencapai 100.000 subscriber Karena Di 100.000 subscriber Nanti Kita akan Bagi-bagi Bibit Gratis Kepada teman-teman Mari ikuti